Selamat datang di kelas saya Wadapun pertemuan kita pada kali ini akan membahas mengenai pengelolaan limbah, kebijakan sistem, dan sarana berasarana dan masalah yang dihadapi terkait limbah ini sendiri Jadi mungkin sebelumnya saudara juga sudah sering ya mempelajari mengenai limbah, namun sekarang kita akan melanjutkan sedikit lagi lebih dalam dibanding pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang sudah pernah saudara ikuti Nah, kita ulang sedikit dari definisi jadi limbah adalah buangan intinya ya, buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik yang industri maupun domestik atau rumah tangga, intinya dia limbah itu adalah buangan baik dia berupa zat cair baik dia berupa zat padat, baik dia berupa zat gas, jadi kalau mungkin zat cair contohnya seperti limbah air cuci yang piring, kemudian limbah dari kamar mandi gitu ya, kemudian kalau dari industri misalnya seperti limbah bekas cuci yang karet kemudian limbah apa lagi limbah poli misalnya ya atau limbah asfal dan sebagainya nah, sedangkan lebih limbah padat misalnya seperti tinja ya kalau dari rumah, dari domestik kemudian dari industri seperti misalnya apa ya kumpulan kulit-kulit buah misalnya, nah seperti itu sedangkan kalau yang gas misalnya kalau dari rumah tangga seperti asap depur sedangkan kalau dari industri misalnya seperti asap yang dari carung-carung pabrik gitu ya atau gas-gas buangan seperti gas karbon dioksida gas karbon noksida dan lain-lain ini untuk definisi dan contoh mungkin saudara sudah sangat paham ya saya yakin lanjut kita masuk pada karakterist limbah jadi sebenarnya limbah itu sendiri memiliki ciri dan karakter tersendiri yang juga menjadi ciri khasnya dia gitu ya yang pertama itu karena karena umumnya ya limbah yang yang menjadi masalah itu adalah limbah mikro bukan berarti limbah makro juga tidak menjadi masalah masalah cuma lebih mudah diatasi gitu dibanding yang mikro nah limbah mikro ini yang ukurannya kecil ini gitu dia bersifat dinamis artinya dia bisa berpindah-pindah dan dia tuh tidak tidak stagnan di satu tempat seperti itu ya jadi dia berpindah-pindah dan tergantung dari lingkungannya gitu dia bisa menyebar kemana-mana bisa terbawa gitu ya kemudian yang kedua adalah dampaknya luas artinya nanti jika limbah mikro ini dibiarkan ya limbah yang ukurannya kecil-kecil dibiarkan nanti dia lama-lama akan menumpuk dan bisa menyebabkan gangguan atau menyebabkan dampak pada suatu kawasan yang kalau mungkin kita pikir bahwa air pinja yang keluar dari rumah kita itu hanya akan mempengaruhi satu atau dua rumah saja itu salah sekali jadi kalau misalnya minta maaf saudara di rumah ternyata sabaran pembuangan buah air itu sering kurang bagus lalu saudara bikin limbah darurat dari istilahnya di belakang rumah nah ketika nanti ekorinya meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah itu satu kampung bisa jadi diarnya gara-gara gara-gara air dari limbah kotoran yang dari rumah saudara saja itu betapa contoh ya betapa bagaimana ternyata dampaknya bisa jadi luas kemudian dia juga menyebabkan dampak yang berlangsung lama atau dalam jangka waktu yang panjang jadi karena dia agak sulit diatasi dengan segera atau misalnya mungkin karena penanganannya butuh proses yang rumit atau membutuhkan berbagai fasilitas dan sarana dan prasarana yang mungkin tidak banyak ada di sana maka akhirnya pengelolaannya pun jadi lebih lama dan itu juga nantinya akan menyebabkan akhirnya dampak yang dia akibatkan menjadi lebih lama dibanding limbah-limbah lainnya lanjut selanjutnya kita masuk pada pengelolaan nah jadi mungkin saudara juga sudah pernah ya mempelajari bagaimana pengelolaan limbah seperti ketika waktu kita belajar limbah cair ya saudara-saudara mempelajari bagaimana pengelolaan limbah itu dari awal dia keluar dari pipa pabrik ya menuju kolam-kolam penampungan sementara kolam-kolam metralisir penyaringan hendapan dan sebagainya nah namun disini secara prinsip ada tiga proses pengelolaan limbah yang ternyata dilakukan dalam keselahiran yang pertama ada secara kimia artinya nanti dia menghilangkan zat-zat berbahaya dari limbah yang dapat berbahaya bagi lingkungan yang dapat menyebabkan dampak bagi lingkungan maupun bagi manusia dengan memanfaatkan zat-zat kimia jadi misalnya dengan memberi zat yang mengikat zat pencemarnya misalnya dibeli zat karbon atau misalnya dengan menjernihkan zat limbahnya sehingga luarannya itu nanti berupa air biasa karena limbahnya sudah dijernihkan dengan pengendapan atau filtrasi dan semacamnya dengan menggunakan zat-zat yang mampu yang mampu melakukan hal tersebut seperti itu nanti mungkin saudara bisa google lebih lanjut ada banyak sekali seperti misalnya kapur atau misalnya yang ada di kolam renang misalnya kapurit itu juga dapat menjernihkan mungkin air yang sebelumnya tercemar dengan berbagai kandungan atau katakanlah air dari sanduran limbah suatu industri atau dari domestik nah dia sebelum dilepaskan pelingkungan dia diberi kapurit dulu atau dikapurisasi dulu atau mungkin diberi zat-zat kimia lainnya yang dapat mengendapkan kotoran limbahnya sehingga nanti air yang sudah lebih bersih yang dialirkan ke lingkungan itu yang dari pengelolaan secara kimia sedangkan pengelolaan secara fisika artinya nanti dia memberikan perlakuan-perlakuan fisik pada limbah tersebut sehingga dia tidak lagi menjadi berbahaya ketika dia dibuang ke lingkungan misalnya diberi sistem saringan manual artinya nanti ada pasir ijuk dan sebagainya harus dia lewati dulu si limbah itu sehingga nanti zat-zat berbahayanya tertampung dan tersaring dan tertinggal di sana sedangkan air bersih atau air yang sudah lebih layak dibuang itu nanti keluar dari bagian lainnya jadi yang berbahayanya disaring secara manual misalnya seperti itu atau juga bisa dengan memberikan kalor pada limbah tersebut jadi dipanaskan mungkin limbah itu sehingga nanti zat-zat sisanya setelah proses itu akan tidak lebih berbahaya dibandingkan dia sebelum diberikan panas atau kalor intinya diberikan proses-proses yang mempengaruhi fisiknya secara fisik atau secara fisikal selanjutnya adalah proses pengelolaan limbah dengan cara biologi jadi ini mungkin juga sudah pernah saudara pelajari contohnya seperti bioremediasi atau misalnya contoh lainnya adalah dengan menggunakan mikroorganisme yang mempunyai fungsi untuk menguraikan zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam limbah maupun menggunakan mikroorganisme yang nantinya akan mengkonsumsi zat-zat berbahaya yang ada di dalam limbah sehingga nanti setelah dibuang ke lingkungan dia sudah tidak lagi berbahaya dan tidak lagi menimbulkan dampak baik bagi lingkungan maupun bagi manusia jadi ada beberapa metode pengelolaan limbah yang berguna atau yang intinya itu adalah untuk menghilangkan kontaminan dari air limbahnya itu sehingga dia sudah layak dibuang dan tidak membahayakan atau tidak memberikan dampak bagi lingkungan maupun bagi manusia bisa melalui kimia bisa melalui fisika bisa melalui metode biologi atau juga bisa melalui gabungan dari dua atau ketiga metode ini jadi tidak harus berarti dia dengan satu cara saja seperti itu oke lanjut jadi tujuan utama di di kelelahnya limbah gitu ya ya bagi dalam proses ini ya jadi yang pertama adalah untuk menghasilkan aliran limbah atau efluen yang telah diolah limbah cair atau limbah padat atau limbah lumpur yang cocok untuk pembuangan atau penggunaan kembali terhadap lingkungan ya artinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia tidak boleh langsung dibuang jadi dia mesti dikelola dulu ya harus diproses dulu barulah nanti dia bisa dibuat atau dilemparkan kembali ke lingkungan ya artinya kita harus melakukan proses-proses tertentu supaya dia netral dulu atau minimal dia walaupun ada kandungan-kandungannya minimal dia tidak membahayakan lagi bagi lingkungan misalnya di bawah baku mutu yang tadi bawah standar ambang betas keamanannya baru dia boleh dibuang jadi tujuan yang pertama adalah menghasilkan limbah yang lebih aman atau yang lebih cocok untuk dibuang kembali ke lingkungan yang kedua adalah tentu saja lanjutkan dari yang pertama itu untuk mengurangi efek negatif limbah bagi lingkungan karena pada umumnya limbah itu bersifat korosif korosif itu merusak jadi pada umumnya limbah itu nantinya akan membunuh mikroorganisme membunuh organismen membunuh bakteri membunuh binatang-binatang kecil membunuh tanaman membunuh alga membunuh banyak sekali yang perlu hidup di daerah maupun di air nah dan juga dia nantinya akan menurunkan kualitas dari lingkungan yang dia lalui gitu ya karena dia korosif tadi jadi mungkin ketika dia masuk ke sungai maka kualitas air sungai-sungainya akan menurun dan nantinya tentu saja bisa merusak kualitas sungai-sungainya jadi nanti mungkin dia tidak bisa dipakai lagi air sungainya yang karena cemaran dari limbah itu sendiri atau misalnya kalau limbahnya dibuang ke laut tentu akan lebih banyak lagi yang terpengaruh atau terkena dampak negatif dari limbah itu nah karena itulah diperlukan suatu pengelolaan agar dia tidak menimbulkan dampak negatif lagi kemudian yang ketiga adalah untuk mengurangi kerugian kerugian disini maksudnya baik secara finansial dari orang orang dari masyarakat misalnya yang terkena dampak yang mengalami sakit yang mengalami gangguan kesehatan yang mengalami kesakitan ya keuat limbah yang terpapar pada diri mereka maupun kerugian dari pihak pemilik industri atau orang yang menghasilkan limbah tadi karena nanti tentu saja dia akan dimintai pertanggung jawaban dan mungkin akan dituntut atau bagaimana oleh orang yang terkenan dan menjadi korban nah bisa saja nanti justru malah biaya yang dia keluarkan akan lebih besar daripada biaya yang dia hemat yang dia pikir dia hemat dengan tidak mengulai limbah itu jadi salah sekali pemikiran membiarkan limbah begitu saja keluar karena justru itu nanti yang justru lebih banyak membuat kerugian bagi perusahaan jadi memang langkah terbaik adalah dengan melakukan pengelolaan terlebih dahulu sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan atau dibuang ke ke tempat yang mungkin ada masyarakatnya seperti itu ya lanjut jadi dampak limbah yang tidak dikelola tentu saja dia mempengaruhi tiga komponen utama ya dalam alam kita yang pertama dia akan mempengaruhi manusia kedua mempengaruhi hewan dan tubuhan dan yang ketiga akan mempengaruhi alam seperti yang saya sampaikan tadi kalau pada manusia pada manusia mungkin dia akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan berbagai penyakit gitu ya yang tentu saja akan merudikan dan tentu saja akan mengganggu hajat hidup orang jadi limbah itu harus dikelola karena kalau tidak dia akan mengganggu kesehatan merusak aktivitas mengganggu aktivitas gitu ya menimbulkan kerugian finansial menyebabkan konflik sosial banyak sekali dampaknya bagi manusia begitu juga dengan hewan dan tubuhan ya limbah ini jika tidak dikelola dia akan membunuh atau merusak kehidupan dari hewan dan tubuhan yang ada di tempat-tempat yang dia lelui atau menjadi yang dia papar gitu yang hewan dan tubuhan itu terpapar jadi disitu sangat penting fungsinya kita mengganggu limbah karena apa ya siapa sih yang mau menggunuh mau hidup tanpa tujuan yang jelas jadi kayak ini gak ada tujuannya nih datang-datang menggunuh datang-datang merusak dan mengganggu kehidupan organisme lain padahal mereka semua juga berhak hidup layak dan hidup sebagaimana mestinya di alam ini jadi karena yang punya alam ini kan bukan manusia saja nah selanjutnya juga dampaknya tentu saja akan dirasakan juga oleh alam gitu ya jadi seperti yang saya bilang tadi itu penurunan kualitas dari alam itu sendiri jadi mengalami degradasi gitu ya mengalami penurunan mengalami berbagai gangguan-gangguan akibat adanya si limbah tadi misal kalau air karena limbah jadinya awalnya airnya jernih sekarang tidak lagi jernih misalnya dia kehitaman berbau busuk misalnya berwarna kehitaman kemudian menimbulkan rasa panas atau sensasi panas bagi sekalorinnya gitu ya nah misalnya kalau yang di air atau kalau misalnya yang di tanah ya menyembuhkan tanahnya menjadi tandus kemudian menyembuhkan tanahnya menjadi kering kekuningan tidak kedap air eh apa menjadi tanahnya kedap air membunuh pokoknya pokoknya merusak lah gitu dia alam itu tanah air pasir udara sekitarnya pokoknya merusak penamat tanamannya bidatang-bidatangnya jadi berbahaya sekali dampak yang ditimbulkan oleh limbah jika tidak dikelola karena itulah muncul berbagai kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan limbah tersebut ya nah selanjutnya kita masuk pada baku mutu lingkungan jadi ini juga mungkin saudara sudah pernah ada yang mendengar ya tapi buat yang dulu mungkin kita ulang-ulang lagi ya buat yang baru sudah dengar jadi baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahat bencemar untuk terdapat di dalam lingkungan tanpa menimbulkan dampak terhadap bangguan terhadap makhluk hidup tumbuhan atau benda lainnya jadi itu adalah batas minimal batas batas apa istilahnya batas yang paling mati-mati amin lah jadi diperbolehkan gitu ya yang diizinkan gitu ada misal kayak kalau di dalam limbahnya itu ada misalnya kandungan karbon dioksidanya gitu ya jadi ada batasnya tuh boleh berapa karbon dioksida dalam sekian mililiter limbah yang dihasilkan atau misalnya ada kandungan zat rogam berat misalnya katakanlah timbal gitu ya nah ada berapa tuh baku mutunya jadi batas minimalnya diperbolehkan ada timbal di dalam limbah air tersebut berapa berapa partikel per mililiter yang diperbolehkan seperti itu jadi ada batasan minimalnya dia diperbolehkan karena dengan negatif-negatif batas minimal itu nantinya dia tidak harus nah ini yang fungsinya ada dua ya yang pertama untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar artinya nanti kalau baku mutunya atau zat yang ada dalam limbah itu sudah lebih dari baku mutu lingkungan maka sudah bisa dikatakan bahwa lingkungan telah rusak atau telah tercemar akibat limbah tersebut sedangkan kalau misalnya zat berbahaya dalam limbah itu belum mencapai baku mutu lingkungan artinya dia masih diperbolehkan dengan asumsi bahwa nanti dia bisa diuraikan lagi oleh alam dia bisa di purifikasi lagi oleh alam sehingga dia tidak akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan kemudian fungsi baku mutu lingkungan yang kedua yaitu untuk mengetahui bahwasannya telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan di lingkungan salah ya nah jadi untuk dengan adanya baku mutu ini jadi kita bisa mengetahui bahwa dia telah terjadi atau telah terjadi perusakan atau telah terjadi pencemaran seperti yang pertama jadi kalau pertama hanya untuk bisa mendiksi bisa menyatakan bahwa dia sudah tercemar yaitu sudah melewati amang batas sedangkan kita bisa mengetahui apakah dia sudah tercemar atau belum itu juga dari baku mutu lingkungannya jadi mungkin pada satu lingkungan terjadi paparan limbah terus kita ukur apakah sudah melewati amang batas atau melewati baku mutu lingkungan atau belum kalau sudah melewati baku mutu maka tentu berarti dia sudah tercemar jadi untuk pengkadarannya mengetahui kondisinya nah ini selanjutnya yang berhubungan juga dengan kekuatan lingkungan itu adalah nilai amang batas itu batas-batas daya dukung daya tenggang daya toleransi atau kemampuan lingkungan artinya ini adalah batasan yang diperkenankan daya karena dengan batasan tersebut asumsinya adalah lingkungan masih mampu menetralkannya lagi dengan sendirinya jadi itu batas-batas paling matinya batas paling maksimalnya nah nilai jadi misalnya kayak batas yang diperbolehkan paling tinggi untuk pencemaran timbal adalah sekian kemudian dia juga ada batas terendah misalnya batas terendah misalnya seperti kadar oksigen nah kan itu bukannya pencemarannya jadi bisa dibedakan kalau oksigen misalnya batas terendah yang diperkenankan ada di dalam air itu misalnya berapa sehingga kalau misalnya dia tidak sampai pada batas itu maka berarti dia tidak mengenuhi secara persyaratan jadi seperti itu fungsinya nilai batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan kemudian dia dikatakan terjemah jika kondisi lingkungan telah melewati ambang batas bisa batas maksimum atau batas minimum yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan misalnya batas batas baku mutu lingkungan untuk air sungai misalnya ya dia minimal harus ada oksigennya sekian kemudian maksimal kandungan apa ya licitnya sekian kemudian minimal suhunya sekian kemudian maksimal dan semacamnya dan semacamnya seperti itu ya jadi intinya adalah nilai-nilai yang menjadi acuan gitu ya kalau komponen-komponen yang memang seharusnya ada berarti dia minimalnya berapa sedangkan komponen-komponen yang sebenarnya tidak boleh ada berarti dia maksimalnya berapa seperti itu paham ya maksud saya ya semoga paham kemudian sistem pengelolaan limbah jadi mungkin saudara juga sudah pernah sedikit mengelajari mengenai sistem pengelolaan limbah ya jadi sistem pengelolaan limbah adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani menyalurkan dan mengelola limbah tidak dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan atau relatif aman contohnya mungkin saudara juga sudah pernah lihat secara langsung yang pertama adalah IPAL instalasi pembuangan air limbah ini mungkin saudara pernah lihat di rumah sakit gitu ya atau di pembrik bagaimana mereka mengelola limbahnya sebelum mereka membawa limbah tersebut ke alam jadi seperti adanya kolam-kolam penampungan sementara kemudian adanya kolam-kolam tempat berlangsungnya penyaringan pengendapan pengurnian dan sebagainya kemudian penambahan zat-zat tertentu dan lain-lain kemudian yang kedua contohnya adalah sistem IPLT atau instalasi pengelolaan limbah pinja ini juga mungkin saudara sudah pernah menyaksikan langsung bagaimana tinja lumpur tinja itu disedot dari seteng masing-masing rumah menggunakan fasilitas mobil atau truk tinja sedot tinja sedot WC kemudian dibawa menuju IPLT instalasi pengelolaan limbah tinja yang ada di setiap kota jadi nanti disana limbah tinjanya akan disetor ke dalam bak-bak penampungan atau kolam-kolam penampungan yang sudah disediakan dan dibiarkan mengaring dan dibiarkan dia apa istilah tentu ya termetrolisir dengan sendirinya jadi dengan memanfaatkan kolam-kolam penampungan tersebut lalu diberikan berbagai treatment sehingga terjadilah proses-proses yang menyebabkan lumpur tinja itu tidak lagi menjadi berbahaya seperti menguapnya gas-gas yang berbahaya dari lumpur tinja tersebut kemudian menguapnya air atau zat-zat cair yang mungkin berbahaya sehingga nanti sisa ampasnya yang lebih tidak berbahaya lanjut kita masuk pada contoh pengelolaan limbah kalau tadi mungkin dua sistemnya ini adalah contoh pengelolaannya nah ini mungkin saudara pernah lihat buat yang belum mungkin inilah dia ya yang mungkin saudara baca di buku-buku yang pertama adalah efluen anaerob yang kedua adalah bak aerob dan bak sedimentasi jadi dia ada dua jenis proses yang dia lakukan di sini yang pertama anaerob yang kedua aerob yang anaerob artinya dia tidak dibiarkan terpeper oksigen atau tidak dibiarkan dia berada pada kawasan yang terbuka ini contohnya ini ditutup ini sudah dibukakan tapi ini sebenarnya dia ditutup nah yang kedua yang sebelah kanan ini adalah yang aerob artinya yang dia memang dibiarkan terbuka lebar begitu saja di alam dan dia dibiarkan mereaksi dengan udara terbuka dengan zat oksigen dengan zat-zat lainnya di udara dan dengan cahaya matahari sama panas matahari juga jadi dia dibiarkan kemudian dia nantinya bisa saja dia diendapkan dengan zat-zat berbah yang terendap di bawah di dasar baknya kemudian yang zat-zat yang sudah termurnikan atau yang sudah lebih bersih itu nanti di atasnya nah itu yang di alirkan tempat-tempat lain seperti itu ya lanjut nah ini adalah contoh pengelolaan limbah cair limbah gas ya kalau tadi mungkin contoh yang untuk limbah cairnya yang ini contoh untuk limbah gasnya ya jadi ada jadi ada beberapa ini juga beberapa pengelolaan juga ya jadi dari dari gas itu sendiri dari limbah itu sendiri nanti akan dipilah tuh mana yang masih padat dan cair dan mana yang sudah menjadi gas jadi nanti gasnya inilah yang akan di keluarkan setelah gasnya itu aman gitu dan dibiarkan dia keluar gitu sedangkan nanti lumpurnya nanti akan diolah lagi ya sehingga dia juga tidak berbahaya lagi nah ini dia dilakukan secara anaerob artinya dia dilakukan secara tertutup di dalam suatu tangki atau di dalam suatu kotak atau di dalam suatu tabung ya bermacam-macam bentuk lah pokoknya intinya dia tertutup kemudian nanti disitu akan dilakukan berbagai reaksi berbagai proses gitu ya mulai dari yang manual maupun yang menggunakan zenzet kimia ya yang mana nantinya akan memilah-milah limbah itu menjadi beberapa bagian gitu dan nanti akan membuang limbah tersebut yang sudah lebih aman ke lingkungan sebagaimana peraturannya berdasarkan baku mutu dan nilai emang batas gitu ya jadi nanti sudah dipastikan dia tidak berbahaya baru dia dilepaskan seperti itu nah nanti kalau biasanya yang anaerob ini nanti produk gasnya akan dikeluarkan lebih dulu karena dia berbahaya jika dibiarkan lama ya karena bisa meledak misalnya atau dia mudah terbakar atau tekanannya tinggi atau bagaimana nah nanti baru yang airnya atau yang cairnya juga dialirkan keluar nanti yang padatnya mungkin diakumulasi setelah tidak kebahayaan lagi bagaimana dia juga ikut dibuang lanjut ini juga adalah salah satu contoh pemelolaan limbah khususnya adalah limbah B3 jadi dimana limbah B3 itu memang tidak boleh dibiarkan bagaimana saja dia harus segera dipelola dan memang kebanyakan pengelolanya adalah dengan penimbunan karena memang dengan penimbunan dia mengurangi dampak negatif akibat paparan dengan udara terbuka dan pada kawasan yang terbuka jadi memang ditimbun dan memang pengelolanya lebih banyak berhubungan dengan tanah dan bawah tanah seperti itu ya jadi nanti bisa saudara lihat pada gambar jika limbah B3 itu tidak dikelela maka dia akan membahayakan bagi lingkungan ini mungkin saudara bisa ingat cerita mengenai Love Canal ya ketika ada suatu kawasan yang sebelah digunakan untuk pembuangan limbah B3 di suatu daerah di mana lupas ya nah di Love Canal ya nama tempatnya di Love Canal nah disana nanti dilakukanlah pembuangan limbah B3 bertahun-tahun ya kemudian suatu hari dia ditutup dan dijual jadi tanah kosongnya itu dijual dalam harga murah ya kepada suatu yayasan pendidikan akhirnya dibangunlah disana sekolah dan disana orang mulai beraktifitas seperti biasa gitu ya dan lupa bahwa disana dibawahnya itu adalah tumpukan limbah B3 yang tidak dikelola artinya limbah B3 nya sudah terserap dalam tanah terserap dalam air tanah dan lain-lain dan tidak dilakukan proses apa-apa gitu jadi disitu akhirnya muncullah bahaya-bahaya dan gangguan-gangguannya pada masyarakatnya gitu ya seperti munculnya berbagai kelainan genetik munculnya berbagai penyakit degeneratif munculnya berbagai keluhan gangguan kulit mata hidung pengorokan berlepasan dar dan lain-lain karena memang B3 itu seperti namanya dia berbahaya berancur gitu ya dan lain-lain oke jadi pengelolaannya itu contohnya adalah dengan sistem landfill jadi dengan landfill artinya dia ditimbun tapi dia tidak sembarangan timbun ada skemanya ada mekanisme tertentu yang digunakan untuk penimbunan 5B3 ini gitu ya yang meliputi minimal misalnya jaraknya harus sangat jauh sekali dari pemukiman kemudian air-air di sekitarnya itu bukan air yang digunakan oleh masyarakat atau penduduk tanahnya juga bukan tanah yang digunakan oleh masyarakat atau penduduk artinya dia memang adalah suatu kawasan yang khusus disediakan untuk pengelolaan 5B3 sehingga dampaknya tidak terlalu besar terhadap masyarakat atau lingkungan jadi memang tidak bisa dihilangkan 100% ya jadi bahaya dari 5B3 itu tapi dia bisa diminimalisir dengan menggunakan pengelolaan melalui sistem landfill seperti ini nah selanjutnya kita masuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan yang pertama ada contohnya di pengelolaan imbang cair itu adalah PP no.82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air jadi mungkin saudara juga bisa cari lagi undang-undang ataupun peraturan daerah maupun peraturan kementerian maupun peraturan berbagai regulasi mengenai limbah cair jadi banyak contohnya cairnya kemudian ini contoh yang B3 antara lain adalah undang-undang RI nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan di wang hidup kemudian adalah PP RI nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kemudian Kepdal nomor 1 Bapedal 09 tahun 1995 yaitu teteh cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 kemudian ada Kepdal nomor 2 Bapedal 09 tahun 1995 mengenai dokumen limbah B3 kemudian Kepdal nomor 03 Bapedal 09 tahun 1995 tentang persyaratan teknis pengelolaan pengelolaan limbah B3 kemudian Kepdal nomor 04 Bapedal 09 tahun 1995 teteh cara penimbunan hasil pengelolaan persyaratan lokasi bekas pengelolaan dan lokasi penimbunan limbah B3 ada lagi dari Kepdal nomor 5 pada tahun yang sama yaitu tentang simbol dan label pada B3 limbah B3 atau zat-zat yang mengandung B3 kemudian ada Kepdal nomor 68 tahun 1994 tentang teteh cara memperoleh izin pengelolaan limah B3 kemudian Kepdal nomor 2 tentang total laksana pengelolaan pengelolaan limbah B3 kemudian Kepdal nomor 2255 tahun 1996 tentang teteh cara dan persyaratan penyempanan dan pengumpulan minyak pelemas bekas ini untuk limbah B3 memang sangat banyak ya peraturannya karena dia merupakan limbah yang paling menimbulkan dampak berbahaya bagi lingkungan sehingga ketentuannya juga banyak sekali jadi banyak undang-undang dan regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan B3 ini dan memang hampir semua industri itu punya limbah B3 jadi memang sangat ketat sekali pengaturan dan regulasi mengenai pengelolaan limbah B3 ini nah kemudian ini yang secara umum yang mengatur pengelolaan limbah secara umur yaitu antara lain saya berikan dua contoh saja namanya sebenarnya dia ada lebih dari dua regulasinya ini baru dari undang-undang belum lagi dari PP dari Permenkes dari dari Permenelha dari lingkungan hidup dan sebagainya nah yang pertama adalah undang-undang RI nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan yang kedua adalah undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan di bagian hidup ini nanti juga saudara bisa cek masing-masing undang-undang yang ada ini bisa saudara baca dan saudara padomani yaitu apa saja kewajiban yang ada di sana dan apa saja larangan yang tidak boleh yang diatur di dalam regulasi tersebut nah selanjutnya kita masuk pada masalah-masalah lingkungan akibat limbah jadi mungkin saudara juga secara secara umum sudah mengetahui apa saja masalah-masalah yang diakibatkan jika limbah tidak dikelola yang pertama adalah global warming kenapa? karena ini khususnya untuk limbah yang berada di udara atau limbah gas karena adanya zat-zat gas yang berbahaya atau zat-zat gas bergas yang tidak diinginkan dari limbah yang dikeluarkan oleh industri itu nantinya dia akan menyebabkan kekacauan pada komponen-komponen alam yang sebagaimana normal dan seimbangnya jadi dia kacau karena zat-zat limbah gas gas tersebut atau zat-zat buangan gas tersebut sehingga nantinya dia akan mempengaruhi keseimbangan kemudian dia nanti akan merusak keseimbangan yang sudah ada tersebut contohnya disini adalah misalnya kayak pemanasan global karena lapisan ozon yang ada di udara itu dirusak oleh zat-zat yang berasal dari industri dari limbah tersebut nanti jadi lapisan-zat lozonnya rusak akibatnya adalah cahaya matahari yang masuk tidak dapat ditangkis atau dibalikan oleh zat lozon tersebut yang mana normalnya kalau ada cahaya matahari masuk maka lebih dari sekian puluh persen akan dipantulkan kembali ke luar angkasa dan hanya sedikit yang diserat ke dalam permukaan bumi namun karena rusak nya lapisan tersebut maka akibat adanya gas-gas yang buangan tadi maka akhirnya lapisan lozon tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat memantulkan kembali cahaya matahari yang masuk ke bumi dan akibatnya adalah lebih banyak kuantitas cahaya matahari yang terserap oleh permukaan bumi akhirnya bumi semakin panas seperti itu kira-kira sederhananya seperti itu kemudian adalah hujan hasam karena adanya kandungan zat-zat yang apa istilahnya ya dia selayaknya bukan zat yang berada dalam awan dia bukan selayaknya bukan zat yang berada pada udara namun karena dia ada di udara dan dia ikut mempengaruhi keseimbangan yang ada di udara akhirnya terjadilah hujan yang bersifat asam ini zatnya kalau pasalah NH4 jadi dia menyerbukkan hujan asam yang merusak jadi hujan asam itu korosif sekali jadi kalau kena kembuhan bisa layu kena binatang bisa mengalami kembuhan kesehatan dan bisa mati dan lain-lain pokoknya dia korosif sifat hujan asam bukan hujan jeruk air hujan dari air hujannya itu mengandung sifat asam karena adanya zat kimia tertentu akibat adanya limbah dari zat-zat kebuangan yang berada di udara selanjutnya masalah lingkungan yang juga ada akibat kelima adalah kematian biota air ini banyak terjadi yang mungkin saudara bisa pernah lihat atau pernah tonton di media bahwa banyak sekali binatang maupun tubuhan atau biota yang hidup di perairan yang akhirnya mati akibat aparan dari si limbah ini bukan hanya karena dia tidak bisa bergerak misalnya atau bukan hanya karena dia jadi tertimbun atau misalnya tidak bisa melihat atau bagaimana tapi memang zat-zat yang berbahaya di dalam limbah tersebut meracuni mereka benar-benar literally membenuh termakan terhirup tersedot oleh tumbuhan ataupun oleh hewan yang hidup di air ini yang mati soalnya ini adalah banjir kenapa limbah bukan banjir karena misalnya seperti limbah yang mengandung padatan akhirnya nanti dia mengendap sehingga dia akan menyumbat saluran air atau menyumbat borong-gorong atau menyumbat tempat-tempat yang sebenarnya seharusnya tidak ada sumber tanah disana atau misalnya limbah yang tidak dibuang sebagaimana mestinya atau limbah tersebut tidak berada di air tapi dia malah dibuang ke air kemudian limbah plastik-plastik atau limbah bekas industri makanan yang dibuang ke saluran air sudah itu nanti bisa menyumbat saluran air tersebut sehingga yaudah dia terjadi kemudian mikroplastik consumption jadi ini mungkin juga adalah masalah pencemaran yang klasik di limbah dimana kandungan air yang ada di badan air seperti di sungai maupun di laut itu menjadi tinggi jadi kandungan plastik yang menjadi tinggi mungkin karena banyak yang banyaknya zat-zat plastik yang ada disana baik dari sampahnya maupun dari air limbah yang benar-benar baru keluar sendiri dari pembak dan lain-lain nanti dia akan mengandung mikroplastik atau partikel-partikel plastik yang ukurannya mikro udah kecil sekali sehingga walaupun dia tidak nampak oleh mata dia sebenarnya ada dalam air itu karena itu nanti misalnya kayak ikan kerang udang itu gak sengaja akan mengkonsumsi mikroplastik tersebut dan saat manusia mengkonsumsi binatau-binatau itu juga dia akan ikat masuk ke dalam tubuh manusia bersama dengan binatau atau misalnya kalau tika mikroplastik yang mencengari air minum maka tentu saja dia akan masuk dalam manusia saat manusia minum air kemudian keracunan ini sudah jelas karena air limbah itu banyak yang mengandung zat-zat yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi seperti zat botang berat kemudian zat basah yang basahnya tinggi sekali itu tidak boleh ada di dalam air secara alami dan dia tidak boleh terminum oleh manusia karena dia tentu saja akan menyebabkan keracunan bagi manusia selanjutnya adalah keracunan logam berat ini misalnya dari raksa atau misalnya dari timbal atau dari mana itu zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia karena dia bersifat agak bulat dan pada akhirnya dia akan berakumulasi di dalam tubuh manusia dan itu saja nanti bersifat varsinogenik atau dapat menyebabkan pangker selanjutnya adalah penyakit-penyakit akibat cemaran ini juga berbagai penyakit yang muncul sebagai akibat dari adanya zat-zat yang ada di dalam limbah dalam lingkungan tersebut seperti misalnya penyakit kulit atau penyakit iritasi pada mata pada hidup pada penerbesan saluran penerbesan pada saluran pencernaan infeksi dan lain-lain jadi tidak ini penyakit yang diakibatkan selain keracunannya jadi dia akan nampak parah dengan zat-zat atau sebut kemudian adalah sedimentasi ini adalah penangkalan jadi karena adanya limbah tadi maka terjadilah penangkalan pada saluran-saluran air atau misalnya pada sungai pada danau pada kulam nah jadi karena adanya penangkalan atau sedimentasi maka banyak akan banyak hal-hal yang bisa terjadi akan banyak dampak-dampak negatif yang mungkin akan terjadi selainnya adalah kerusakan ekosistem ini tentu saja ya karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa limbah itu adalah bersifat klusif kemudian nanti dia juga akan mempengaruhi makam hidup mempengaruhi binatang maupun hewan yang hidup di ekosistem tersebut kemudian juga menurunkan kualitas dari komponen abiotik dari lingkungan tersebut seperti pasirnya udaranya airnya panahnya gitu ya akan menurun karena itu itu kan jadi dia bagus saja dan juga dia akan menjadikan ekosistem berusaha berusaha seperti itu ya nah baik demikianlah mungkin pembahasan kita pada kali ini semoga bermanfaat selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas semoga perkulian online ini tidak mengganggu saudara dalam memahami dan mempelajari hal-hal baru demikian saja saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kelas-kelas saya yang selanjutnya selamat menikmati